kembali di ngobrol bareng gosmim talos nah sobat kepo dan kepo band masih ingat gak kalian dengan video viral saat saya solawat di sebuah klub malam itu video viral di tahun 2018 dan sebenarnya di klub malam itu ketika video itu viral itu sudah berjalan hampir 12 tahun tepatnya di klub malam di Jogja apalagi ketika berbicara prostitusi lokalisasi sarkam cuman memang kebetulan kalau perkenalan saya dengan Mas Indra sekitar 7 tahun yang lalu tapi sebelum jauh itu gosmim talos sudah ada pengajian di lokalisasi sejak tahun 2000 artinya sekarang 2021 berarti sudah hampir 21 tahun dan Alhamdulillah saya bersyukur 7 tahun terakhir saya dikawal sama Mas Indra ini beliau punya satu organisasi salah satu tujuannya untuk ngawal gosmim talos ngaji namanya Laskar Jogja dan beliau ini adalah Panglimanya Laskar Jogja jadi sekumpulan anak-anak yang dulu baru barangkali petarung-petarung petarung-petarung ada yang copet ada yang jambret tukang parkir tukang minum macam-macam kita kumpulkan disitu dan luar biasanya hari ini selain ngaji anak-anak itu juga banyak yang menjadi atlet yang kebetulan Gus Mifta ini adalah ketua umum ketua umum kickboxing Indonesia Yogyakarta dan Mas Indra ini saya jadikan wakilnya kenapa kemudian saya masuk ke wilayah itu karena saya pikir ketika hanya diajak ngaji saja mereka masih punya keterampilan yang lain salah satunya adalah anak-anak ini seneng kelahi kalau mereka tawur di jalan ini tidak akan menyelesaikan masalah itulah alasan kenapa kemudian saya menjadi ketua kickboxing supaya naluri bertarung mereka kita salurkan yang positif di panggung gak akan kalau cuman perang gelut keroyokan di jalan wah kuno apalagi ya geng-geng motor sekarang wan deso ngapain kalau memang pesan yang kelahi ya kamu tinjau kamu ring one by one nah Mas Indra ini salah satu pembinanya nah dulu ketika saya diolo-olo apa mungkin togus anak-anak seperti itu seperti Mbak Anggun ini mau ngaji dan kemudian saya meyakini semua orang itu butuh Allah kenapa karena hati yang selamat itu adalah hati yang selamat hati yang selamat itu adalah ilaman atau Allah biqal bin salim yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat hati ini menjadi penting kenapa? karena kolbun mu'min baitullah hatinya orang mu'min itu adalah rumahnya Allah maka saya sudah bilang begini ketika di taman mini Indonesia indah ada pameran ake waktu itu pamerannya batu ake itu ada satu batu ake yang di dalamnya ada tulisan kalimat Allah di lelang waktu itu lakunya miliaran saya mikir benda mati seperti batu di dalamnya ada kalimat Allah harganya miliaran bagaimana kemudian dengan hati manusia ketika di dalamnya ada Allah berapa nilainya? tak terhingga dan saya meyakini sejelek-jeleknya banyak anak-anak di klub malam di lokalisasi mereka semuanya butuh Allah cuman gak ada fasilitas ketika kayak Mas Indra datang ke Mejid dalam keadaan bertatu agak mabuk semua orang kan mengakini diasar pemabuk dasar bertatu ketika orang seperti Mbak Anggun datang ke Mejid ah ngapain PSK kesini dan lain sebagainya kita sudah ilfil duluan itulah kemudian yang menjadikan alasan saya untuk jemput bola bukan mereka yang datang tetapi saya yang mendatangi mereka walaupun semua orang mati itu menolak dan Alhamdulillah Tuhan yang kemudian membuktikan inilah hasilnya maka ketika saya ditanya apakah Gus Muta ingin memberikan hidayah kepada mereka saya punya kuasa apa? bahkan Nabi Muhammad tidak bisa memberikan hidayah pamannya sampai dikatakan kita Nabi Muhammad bersedih bersedih karena hidayah itu urusan Allah tapi minimal Gus Miftah pengen memberikan rasa khauf kecemasan kekhawatiran kepada hati-hati para pendosa nah saya mau tanya sama Mbak Anggun Mbak kan Gus Miftah ini anak-anak manggil Abah itu biasa ngaji di klub bahkan di tempat Mbak Anggun bekerja di lokalisasi dan waktu itu saya melihat betul Mbak Anggun ini termasuk orang yang selalu hadir bahkan beliau pernah datang ke pondok beberapa kali ketika pengajian rutin di pondok bahkan kalian pun belum pernah sama sekali kamu udah mau? iya cari nasi gratis Mbak Anggun ini yang masih kerja di lokalisasi waktu itu mau pengajian bahkan datang ke pondoknya Gus Miftah pertanyaannya mau pondok kok kamu mau datang? karena ceramah Gus Miftah cerama Abah maksudnya terlalu menyentuh banget jadi saya semakin lama semakin kok asik ya ngaji gitu ya? iya maksudnya gak bikin ngantuk dan gak menghakimi serius tapi gak pernah menghakimi siapapun panglima tujuh tahun sama Abah pernah gak ada pengajian yang menghakimi panglima dan kawan-kawan ahli maksiat? Alhamdulillah Abah itu gak pernah menghakimi ahli maksiat malah Abah itu selalu memberikan motivasi yang bagus ngangkat pokoknya kalian lah ahli surga pokoknya selama kamu taubat nasuhah insyaallah kamu adalah ahli surga Abah selalu memberikan seperti itu saya begini ya saya mungkin bukan orang baik ini tadi kalau nangis si Anggun ini Abah mau nangis ya karena saya merasa betul ya kemudian apa yang saya lakukan hampir semua orang mengatakan salah kamu itu gak bener mana mungkin orang-orang seperti itu bisa berubah tapi saya punya keyakinan sebaik-baiknya orang pasti ada buruknya dan seburuk-buruknya orang pasti ada baiknya kan orang baik sama orang buruk itu kan sama-sama pernah berbuat baik dan juga sama-sama berbuat buruk nah sebelum saya lanjutkan barangkali audien mau bertanya saya silahkan saya mungkin mau bertanya ke Mas Indra oh Mas Indra kamu suka cowok ya? oh enggak omohan Mas Indra mungkin nanti nyasarnya ke Abah juga oh enggak oh apa pernah terfikir gak eh akan terjadi yang namanya sebab akibat terhadap anak entah itu yang kita lakukan atau entah yang kita lakukan kepada orang lain atau yang dilakukan kita gitu oke silahkan Bang Liwa oke saya jawab ya Mas Dari Tuan ya sebab akibat itu pasti ada kita pernah berbuat baik kadang kita berdoa malam itu kita sujud tahajud pada Allah Allah kayak minta rezeki gak sampai pagi rezeki datang itu akibat karma yang baik tapi karma yang buruk pun juga ada tapi saya mohon Allah saya melakukan maksiat ini semoga karma ini cukup buat saya pribadi jangan buat keluarga saya ke depannya hmm kan wala tajiru waziratu wizro ukro seseorang itu tidak bisa menanggung dosa orang lain gak bisa jadi ketika Mas Indra ini berbuat dosa ya dia yang nanggung bukan anaknya bukan anaknya tapi memang pikiran-pikiran seperti itu bisa menjadi rem bagi kita untuk tidak bermaksiat kan kita mikir kalau kita gituan sama orang lain sama cewek lain bagaimana nanti dengan anak cewek saya itu adalah pikiran-pikiran positif supaya bisa ngerem Mas Indra ini ini kalau dijudul namanya Indra Mehong nama preman ini nama bekenya Indra Mehong 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 bukan Mehong apa titik balik seorang Indra kemudian menjadi berhenti dari dunia premanisme singkat saja Mas Indra ya titik baliknya Alhamdulillah ada hikmahnya bah sebenarnya bah setelah saya berhenti dari dunia persidatan ngaji sama Abah gak lama dapat hadiah umroh yang kedua dipekerjakan oleh dua perusahaan besar yang ada di Jogja di PT Palagron Pak John Haji Dayat sama PT Tempe Ukilat luar biasa Dulu uangnya ratusan juta gak bisa apa-apa sekarang gak punya uang bisa umroh ingin membesarin anak dan berhenti dari tempat seperti itu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih